Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabatku sekalian Ngeyelan atau tidak mau mengalah dan inginnya menang sendiri Adalah penyakit hati yang sulit diobati Tapi menghadapi orang yang suka ngeyelan ini Mungkin perlu trik khusus agar orang yang suka ngeyelan itu mau mengerti Dikisahkan ada seorang lelaki tua dari Yaman Yang belum pernah merantau dan belum pernah naik pesawat sama sekali Melakukan perjalanan haji melalui bandara ibu kota Yaman Nah setelah naik pesawat Dia itu melihat kursi di ruang bisnis kelas yang lebih bagus Tempatnya lebih nyaman, lebih enak Segala fasilitas ada di situ lengkap sudah Itu tempatnya orang-orang yang berdurut Orang-orang kaya, orang-orang kelas VIP Tempatnya lebar dan lebih dekat dengan pilot Maka lelaki tua itu langsung saja duduk di kursi yang dia sukai Terang saja Pramugari pesawat menyuruh pak tua itu untuk pindah di bagian belakang kelas ekonomi Sesuai dengan tiket dan nomor tempat duduknya Namun pak tua ini tetap ngeyel Tidak mau pindah Padahal kursi itu sudah ada pemiliknya Sudah berkali-kali dia dibuju oleh Pramugari Bahkan sampai sang pilot pun itu turun tangan Untuk memindahkan penumpang ini ke belakang Namun tidak ada hasilnya Pak tua tetap ngeyel dengan maunya sendiri Masya Allah Nah ini untung saja Ada salah satu penumpang yang berinisiatif mendekati pak tua itu Dan mengatakan sesuatu di telinga orang tua itu Tanpa disangka-sangka Pak tua itu menuruti nasihatnya dan pindah ke belakang langsung Beberapa penumpang termasuk pilot Pramugari jadi heran Dan bertanya kepada pemuda yang menasehati tadi Oh bro Nasihat apa yang telah engkau bisikkan kepadanya Kok sampai diturutin Padahal pilot dan Pramugari pun susah menasehatinya Susah untuk menyuruhnya pindah Dia pun menjawab Wah mudah Tadi saya hanya bilang Pak untuk yang mau naik haji Itu duduknya di belakang Kalau yang bagian depan itu yang mau pergi ke Mesir Para sahabatku Trik mengatasi orang kolot ternyata agak mudah Cukup dengan sedikit Lambiturah saja Sudah beres Wallahualam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton